assalamualaikum selamat pagi bertemu lagi dengan saya mamanya anak soli apa kabar ibu-ibu sahabat teman-teman semua Alhamdulillah pagi ini saya sehat semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat amin kita buka yuk apa aja yang tadi saya beli tadi saya beli telur setengah kilo jagung satu buah ikan kempung satu bungkus petepe dua papan itu tauco satu bungkus nah kalau yang ini tuh sambel eh cucut ya saya mau masak sambel cucut beli cucut dua bungkus kemudian cabai rawit campur itu 5000 ya campur cabai merah sayur asamnya dua bungkus asam jawanya satu renteng kemudian saya beli laos sama jahe satu bungkus itu tadi 2000 bawang merah dan bawang putih 5000 saya mulai petikan ini daun meningjonya petik-petik awas hati-hati ada ulit kalau ada ulit lekar aja ke tempat sampah gajah jadi deh masaknya enggak enggak bohong-boong saya itu takut kalau ketemu sama ulit kalau lihat ulit udah saya pengen dibuang semua saya mau ganti sayuran yang baru kenapa ya saya itu setapun itu kalau ketemu sama ulit selesai petikin sayur dan siapkan bumbunya mari kita pulak saja bumbunya seri asam itu seharusnya bawang merah bawang putih kacang tanah terasi dan dikasih cabai merah sedikit tapi berhubung anak saya enggak suka pedas makanya cabai merahnya saya skip nah itu kita masukkan dalam salam sama laos yang sudah dimasukkan bola merah terus asam jawa juga dimasukkan lanjut kita masukkan sayur-sayurannya sayur melinjok jagung kemudian ada lapu kemudian ada kecambah ya jangan lupa kasih bumbu garam gula penyedak dan jangan lupa tes rasa kemudian diamkan sampai manteng nah ini sudah mateng kita cobain cip-cip enak atau tidak Alhamdulillah ternyata jempol enak sayur asamnya lanjut kita masuk ke menu yang kedua menu yang keduanya ini saya cukup pakai goreng-goreng aja yang sayur asam itu cocok sama goreng tempe lanjut kita masak hampas kecap pertama saya goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya kemudian masukkan cabai merah cabai rawit daun salam dan laos setelah itu kita masukkan nampas kecapnya jangan lupa kasih penyedap dan gula kasih air sedikit tunggu sampai meresap dan tes rasa sudah enak atau tidak nah kalau ini menu kesukaan suami saya sambal cucut kita goreng dulu cucutnya pakai minyak sedikit ataupun nggak pakai minyak nggak masalah bumbunya hanya cabai merah garam penyedap dan terasi kita ulang aja bumbunya jadi sebentar bikin sambal cucut itu paling mudah selanjutnya kita bikin ikan kembung kita goreng kembung yang sudah dibumbui tunggu sampai matang Alhamdulillah selesai juga masak menu hari ini sayang kembungnya nggak kepotong Terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum